Hahaha, Flowing Fire Crispy Gold. Sepotong besar Flowing Fire Crispy Gold bisa dijual dengan harga 40 hingga 50 ribu kristal spiritual menengah. Cukup bagi kita masing-masing untuk membeli senjata pertarungan tingkat bumi. Beberapa murid dari sekte Pilgiok memandangi patung itu dan wajah mereka menunjukkan sedikit keserakahan. Hati Puyangkang sakit, mereka yang pergi ke lembah meteorit kurang lebih memiliki pemahaman tentang pengerjaan. Secara alami, mereka pasti tahu tentang berbagai logam langka dan mahal. Sepotong Firic Crispy Gold ini memiliki berat setidaknya 1,5 kati. Menurut harga pasar 15 ribu kristal spiritual menengah per kati, nilainya hampir setara dengan senjata pertarungan kelas surga bawah biasa. Bahkan jika dia menambang emas murni luar angkasa di lembah meteorit selama 100 tahun, dia tidak akan bisa mendapatkan kristal spiritual menengah sebanyak itu. Saat Wildfire Crispy Gold hendak diserahkan kepada beberapa murid sekte Jadepil oleh Puyangkang, sosok Ningki tiba-tiba bergerak, menghalangi keduanya. Nak, apa maksudmu dengan itu, Anda? Sedikit niat membunuh muncul di wajah murid sekte Jadepil. Tiba-tiba, seseorang di sampingnya menarik lengannya. Hubungan anak ini dengan Tuan Ketiga Tau tidak biasa. Hati-hati. Hanya setelah mendengar ini murid sekte Jadepil bereaksi. Dia menatap Ningki dengan agak takut dan berkata, Tuan, apa maksud Anda dengan ini? Ningki langsung mengulurkan tangannya dan meraih patung itu dari tangan Puyangkang. Puyangkang sedikit terkejut, dan sedikit kecemasan muncul di wajahnya. Adik kecil, lebih baik jika kamu memberi mereka patung itu. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Bahkan jika aku membawa mereka dan meninggalkan tempat ini, aku tidak akan bisa lolos dari kejaran sekte Jadepil Giyok. Tuan Muda, mungkinkah Anda juga menyukai emas renyah api yang mengalir ini? Item ini milik sekte Jadepil kami. Pemimpin tertinggi Dohuang dari sekte Jadepil dengan dingin menatap Ningki. Jika hubungan Ningki dengan Tuan Ketiga Tau tidak membuat mereka takut, mereka pasti sudah menyerang Ningki bersama-sama. Ningki tersenyum tipis dan berkata, Kamu menginginkan emas renyah api mengalir ini, kan? Ketika beberapa murid sekte Jadepil mendengarnya, mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka menganggup dan memandang Ningki dengan agak ragu. Bukankah pertanyaan ini berlebihan? Jika mereka tidak menginginkan emas renyah api yang mengalir, mungkinkah mereka menginginkan pecahan batu di bawah? Saudaraku, berapa nilai Flowing Fire Crisp Gold ini? Ningki memandang Puyang Kang. Sekitar 50 ribu kristal spiritual menengah. Puyang Kang menghela nafas dan berkata, Maka ini akan mudah. Ningki tersenyum dan memecah patung dan batu Dewa Roh tingkat rendah menjadi dua. Setelah itu, dia melemparkan api emas renyah yang mengalir ke murid-murid sekte Jadepil Giyok. Apakah kamu puas? Ningki tersenyum tipis. He he, aku puas. Setelah para murid sekte Jadepil ini menerima Wildfire Crisp Gold, mereka segera berbalik dan pergi dengan tertawa kecil. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengamati sekeliling dengan waspada. Mendesah. Puyang Kang hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat bahwa emas renyah api yang mengalir akhirnya diambil oleh para murid sekte Jadepil Giyok itu. Ningki tersenyum dan berkata, Saudaraku, saya akan menerima batu ini seharga 50 ribu kristal spiritual kelas menengah. Baiklah, aku akan menjualnya padamu. Puyang Kang mengangguk. Tunggu. Apa? Dia ingin membeli batu ini. 50 ribu kristal spiritual menengah. Apa aku salah dengar? Puyang Kang bereaksi dan menatap Ningki dengan mulut ternganga. Adik kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Saya katakan, maukah Anda menjualnya kepada saya seharga 50 ribu kristal spiritual menengah? Ningki tersenyum. Adik kecil, apakah kamu tersihir? Mengapa batu ini bernilai 50 ribu kristal spiritual menengah? Puyang Kang tanpa sadar ingin menyentuh dahi Ningki. Dia entah tersihir atau sedang demam. Ningki memutar matanya dan menyimpan batu spiritual infernal, yang bisa dijual setidaknya seharga 50 ribu koin pembunuh naga, ke dalam tas luar angkasanya. Kemudian, dia mengeluarkan cincin Kian Kun dan melemparkannya ke Puyang Kang. Di sini, kristal suci ada di dalamnya. Hitung sendiri, cincin Kian Kun ini adalah hadiah dariku. Ningki tersenyum tipis. Puyang Kang menatap kosong ke arah cincin Kian Kun di tangannya. Pikirannya langsung tenggelam di dalamnya. Dengan satu pandangan, seluruh tubuhnya gemetar. Dia gemetar karena kegembiraan. Ini karena dia melihat sejumlah besar kristal spiritual yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Setelah beberapa saat, Puyang Kang bertanya pada Ningki dengan suara serak dengan mulut kering, Adik, apakah kristal spiritual tengah ini benar-benar untukku? Dia sudah mengerti bahwa batu-batu tadi pasti memiliki kegunaan lain untuk Ningki. Itu jelas bukan batu biasa yang dia bayangkan. Namun, Ningki masih bersedia menggunakan begitu banyak kristal roh untuk membelinya darinya tanpa sepengetahuannya. Puyang Kang sangat bersemangat setelah merawat murid-murid sekte Jade Pil secara sepintas. N. Ningki mengangguk sambil tersenyum, Jika Anda dapat menemukan batu semacam itu, juallah kepada saya. Batu jenis ini berguna bagi saya. Bagi orang lain, tidak ada bedanya dengan batu biasa. Baiklah-baiklah. Puyang Kang mengangguk dengan gembira. Ningki tersenyum, melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Dia tidak berniat menemukan Ning Suandong dan yang lainnya. Dia berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota suci sendirian dan melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak batu spiritual infernal sambil mencari reruntuhan tanah suci naga air. Puyang Kang awalnya berencana untuk meninggalkan tempat ini, tetapi dengan 50 ribu kristal spiritual menengah dari Ningki, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Tidak ada yang akan bertarung denganku untuk mendapatkan batu semacam itu. Aku tidak ingin melawan senjata atau ramuan. Selama aku bisa menemukan batu itu dan menjualnya kepadamu, ini akan menjadi kesempatanku. 50 ribu kristal spiritual menengah ini cukup baginya untuk berlatih terus-menerus hingga setidaknya mencapai puncak alam Dohuang. Dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihan. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak kristal spiritual, maka dia, Puyang Kang, juga akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Dozong. Saya harus bekerja keras. Puyang Kang mengepalkan tinjunya dan melewati Li Dongjun. Saat ini, Li Dongjun telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia melompat dan segera melarikan diri dari tempat itu. Saat semua orang dengan gembira mencari berbagai sumber daya budidaya di kota suci naga air, suara keras tiba-tiba datang dari tempat paling sentral. Kemudian, dengan awan jamur yang naik, semua orang melihat ke atas dengan ekspresi wajah kusam. Apa yang telah terjadi? Tempat itu, sepertinya adalah arah kemana Kiong Uyu dan yang lainnya baru saja pergi. Apakah ada harta karun yang besar? Begitu ide ini muncul di benak, semua orang bergegas menuju ke arah itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari seribu orang berdiri di udara, menatap lubang besar di tanah dengan mulut ternganga. Sepertinya ada istana bawah tanah di lubang besar ini. Ada istana bawah tanah di kota suci naga air. Mungkinkah semua harta karun ada di dalamnya? Mata semua orang menunjukkan tatapan berapi-api, dan mereka tidak sabar untuk terbang turun dan memeriksanya. Namun, dengan adanya guru ketiga tahu di sana, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Apakah sudah selesai? Ning Suandong terbang ke Ningki bersama Dusauling dan yang lainnya dan berbisik. Ya, sudah selesai. Ningki mengangguk. 652. Biarkan aku menyelamatkanmu. Tuan Ketiga Tau, mungkin ada harta karun klan naga air di istana bawah tanah ini. Haruskah kita membiarkan manusia ini pergi dulu? Kiong Uyu terbang ke sisi Tuan Ketiga Tau dan bertanya dengan suara rendah. Huang Haithao dan manusia Douzun lainnya mengungkapkan kemarahan di wajah mereka. Namun, orang terkuat yang hadir adalah Tuan Ketiga Tau, dan dia adalah binatang iblis. Jika dia benar-benar menerima saran Kiong Uyu, mereka tidak akan bisa menolak. Tidak perlu. Tuan Ketiga Tau memandang Kiong Uyu dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi jijik melintas di matanya. Jika memang ada harta karun di bawah, bagaimana dia bisa membiarkan manusia mendapatkannya dengan kekuatannya? Jika itu masalahnya, mengapa dia harus melakukan ini? Viu Gelombang. Huang Haithao dan yang lainnya menghela nafas lega. Tidak peduli apa, setidaknya mereka bisa melihat apa yang ada di istana bawah tanah ini. Ekspresi Kiong Uyu sedikit berubah, dan dia dengan hormat menyingkir. Saat semua orang bertanya-tanya bagaimana Tuan Ketiga Tauti akan menangani istana bawah tanah, Tuan Ketiga Tauti perlahan mengangkat tangannya. Bola cahaya yang memancarkan cahaya putih pucat muncul di telapak tangannya. Bola cahaya tampak sehalus batu giyok, tapi ada aura kehancuran samar yang datang darinya. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Apakah Tuan Ketiga Tau akan menggunakan metode paling kuno dan primitif untuk menghancurkan istana bawah tanah ini dengan paksa? Benar saja, bola cahaya di tangan Tuan Ketiga Tau meledak menuju istana bawah tanah. Semua orang segera mundur beberapa ribu kaki. Ningki tidak terkecuali, terdengar suara keras, diikuti cahaya putih yang menyelaukan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Cahaya putih itu bertahan selama lebih dari sepuluh nafas sebelum semua orang meletakkan tangan mereka yang menutupi mata mereka dan terbang menuju Tuan Ketiga Tauti. Du Saoling punya tipuan. Sebelum cahaya putih benar-benar menghilang, dia diam-diam memukul punggung Ningki dengan telapak tangannya. Serangan ini cukup untuk melukai Ningki secara serius. Karena Du Saoling berada di belakang grup, bahkan Ning Suandong tidak menyadari gerakan kecilnya. Du Saoling memperlihatkan ekspresi senang. Engah. Ningki merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Poin kesehatannya turun sekitar seratus ribu. Dia juga diracuni, dan poin kesehatannya turun dengan kecepatan seratus per detik. Ningki perlahan menoleh dan menatap Du Saoling dengan dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak terluka? Du Saoling tercengang. Dia jelas merupakan puncak Dohuang yang telah memasuki ujian hidup dan mati yang kedua. Telapak tangan ini juga menggunakan 80% kekuatannya. Bahkan jika itu bukan pukulan fatal, Ningki seharusnya terluka parah. Du Saoling, sepertinya aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu diam-diam menyerangku? Ningki berkata dengan ringan. Mata Du Saoling mengungkapkan jejak kedengkian saat dia dengan dingin berkata, gadis suci dari gereja ilahi lima racun setiap generasi adalah semurni es dan sebersih batu giyok. Jika pemimpin sekte mengetahui tentang hubunganmu dengan gadis suci, dia pasti akan membunuhmu secara pribadi. Bahkan jika kamu adalah keponakan penatuan Ning, itu tidak ada gunanya. Aku menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu juga. Ningki terkekeh dan langsung muncul di depan Du Saoling dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Dia kemudian menebas leher Du Saoling. Jejak rasa jijik muncul di mata Du Saoling. Senjata Dou Kelas di Kelas Rendah muncul di tangannya dan dia melakukan serangan balik pada Ningki. Dari cara dia melihatnya, Ningki pasti memiliki tipe pertahanan Dou Weapon yang tidak diketahui yang mampu memblokir lima racun di fine palm sebelumnya. Namun, dia yakin Ningki pasti tidak akan mampu memblokir pedang ini. Dentang. Senjata Dou di tangan Du Saoling langsung dipecah menjadi dua. Setelah itu, pedang pembunuh naga Ningki menebas bahunya dan keluar dari sisi lain ketiaknya. Seluruh dada Du Saoling terpotong menjadi dua. Wajah Dou Saoling menunjukkan sedikit keterkejutan dan keraguan. Mengapa dia bahkan tidak bisa memblokir satu tebasan pun dari Ningki? Tingkat kultifasi Ningki jelas lebih rendah daripada miliknya. Dou Saoling mengeluarkan suara gemuruh terakhir sebelum kematiannya. Kemudian, tubuhnya terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah dengan enggan. Secara kebetulan, Liu Jingjing dan dua lainnya menoleh dan melihat pemandangan ini. Mata mereka langsung keluar dari rongganya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu membunuh Senior Dou Saoling? Penatuan Ning. Senior Dou Saoling meninggal di tangan keponakan juniormu. Liu Jingjing, Mo Siu dan Kiao meraung serempak. Ning Suandong menoleh dan melihat tubuh Dou Saoling terhempas ke tanah. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Sekelompok orang segera mengepung Ningki. Paman pertama, dia melancarkan serangan diam-diam ke arahku, jadi aku membunuhnya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dia melancarkan serangan diam-diam padamu. Jejak keraguan muncul di mata Ning Suandong. Mustahil. Mengapa Senior Dou Saoling melancarkan serangan diam-diam terhadap Anda? Liu Jingjing dan dua lainnya saling memandang, tetapi mereka sudah mengerti di dalam hati bahwa mungkin kakak Senior Dou Saoling yang telah mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Ningki ketika mata semua orang tidak terlalu jernih. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa serangannya ini akan merenggut nyawanya. Wajah Liu Jingjing memerah memikirkan hal ini. Dia berkata kepada Ningki dengan sedih dan marah, Senior Dou tidak akan pernah melancarkan serangan diam-diam padamu. Anda memfitnah saya, Penatuan Ning, cepat jatuhkan dia. Senior Dou adalah salah satu murid sejati guru yang paling dicintai. Sekarang setelah dia meninggal, Anda tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Jika sekarang Anda mengutamakan kebenaran di atas keluarga, guru pasti tidak akan menyalahkan Anda atas kerja keras Anda selama ini. Apakah itu tidak mungkin? Ningki tersenyum tipis sambil berbalik. Jejak telapak tangan hitam legam terlihat di punggungnya. Saat melihat cetakan telapak tangan ini, semua orang langsung mengenalinya. Itu adalah telapak tangan ilahi lima racun dari Ordo Lima Racun. Huff! Saya akan menangani masalah ini, tapi tidak sekarang. Ayo pergi dan lihat apa yang ada di istana bawah tanah. Ekspresi Ning Suandong berubah beberapa kali. Dia mengedipkan mata pada Ningki, lalu melambaikan tangannya, ingin melupakan masalah ini. Ekspresi Liu Jingjing berubah drastis. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi dia mendengar transmisi suara Kiao dan Mosiu. Jangan katakan apa-apa lagi. Apakah kamu ingin Penatuan Ning membunuh kita? Mari kita kembali dan biarkan guru memutuskan masalah ini. Liu Jingjing mendengar ini dan merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Dia dengan hati-hati melirik Ning Suandong dan melihat jejak niat membunuh yang secara tidak sengaja terungkap di sudut matanya. Kali ini, dia tidak berani berbicara lagi. Kemudian semua orang mengikuti Ning Suandong dan terbang ke arah guru ketiga Tao. Episode kecil ini tidak mempengaruhi episode lainnya. Dalam Ordo Lima Racun, puluhan ribu mil jauhnya, sebuah tablet batu giok bertanda tiga kata, Dusaoling, langsung hancur menjadi bubuk. Penatua yang bertanggung jawab atas tablet giok buru-buru mencari Hua Yeyu dengan panik. Pemimpin sekte, tablet kehidupan Dusaoling telah hancur. Hua Yeyu memandangi tumpukan bedak itu dan terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lemah, kemana dia pergi. Penatua itu berpikir sejenak dan berkata, saya pikir dia pergi bersama Penatua Ning ke kerajaan Iblis Surgawi untuk mencari orang suci. Kerajaan Iblis Surgawi. Hua Yeyu berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Setelah istana bawah tanah diledakkan berkeping-keping oleh Tuan Ketiga Tao, delapan belas pilar perunggu raksasa terungkap. Pilar-pilar ini diukir dengan naga dengan berbagai bentuk dan ukuran. Di antara mereka, sepertinya ada naga jahat bersisik hijau, naga iblis hitam, klan naga red boot, klan naga air hitam, klan naga kuno yang sunyi, dan sebagainya. Naga-naga ini semuanya memandangi naga yang sangat besar di bagian paling atas. Di depan naga ini, mereka seperti semut. Namun, ini bukanlah bagian yang paling menarik. Bagian yang paling menarik adalah pria berotot yang terjebak di tengah delapan belas manik-manik perunggu raksasa dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya. 653. Siapa lelaki ini? Bagaimana bisa disegel di sini? Ini adalah kota suci klan naga air kuno. Mungkinkah orang ini telah ditekan di sini oleh klan naga air kuno? Berapa lama dia hidup? Hai! Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan ekspresi Tuan Ketiga Tao menjadi sangat ketakutan karena dia bisa merasakan jejak aura dodi dari pria kuat itu. Tidak, itu pasti aura binatang iblis peringkat sepuluh. Binatang iblis kelas sepuluh yang tertindas. Senior, kamu? Tuan Ketiga Tao bertanya dengan hati-hati. Pria kekar itu memandang Tuan Ketiga Tao dan mencibir, Apa? Kamu tidak mengenaliku. Aku adalah jiwa ilahi yang kamu hancurkan. Jiwa ilahi. Wajah Tuan Ketiga Tao berubah sangat jelek ketika dia memandang pria kekar itu dengan ngeri. Bayangan itu, Senior. Ini aku, Huff. Pria berotot itu mencibir. Tuan Ketiga Tao memperlihatkan senyuman pahit dan baru saja hendak menjelaskan kesalahannya yang ceroboh ketika orang kuat itu tiba-tiba melihat ke arah Ningki yang baru saja terbang dan berkata, Nak, serahkan pedang naga air. Swosh, Swosh, Swosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung beralih ke Ningki. Kiong Uyu, Chang Ming Lang, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemunculan pria kekar ini sudah mengejutkan mereka, tapi sekarang, pria kekar ini benar-benar mengenal Ningki. Hal ini membuat mereka bingung bahkan setelah berpikir panjang. Sepertinya saudara Ningbaixuan ini memiliki latar belakang yang cukup baik. Chang Ming Feng mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Cara Liu Jingjing dan yang lainnya memandang Ningki berubah beberapa kali. Mereka sekarang ragu apakah Hua Yeyu akan berani membalaskan dendam Dusaoling bahkan jika dia tahu bahwa Ningki membunuh Dusaoling. Bagaimanapun, Ningki memiliki tuan ketiga taoti di belakangnya, dan dia juga mengetahui tanpa nama, keberadaan menakutkan yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun. Beberapa murid Sekte Jadepil yang mengejar Puyangkang sebelumnya juga memandang Ningki dengan tatapan yang sangat aneh. Sedikit penyesalan muncul di hati mereka. Senior, jadi itu kamu. Ningki tersenyum pahit dan berkata, saya bertanya-tanya mengapa Senior meminta saya membawa pedang naga air ke sini. Karena kamu sudah ada di sini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku Gusan Duo. Ketika aku mengatakan bahwa hartaku ada di sini, aku tidak berbohong kepadamu. Selama kamu menggunakan pedang naga air untuk memotong semua dari rantai naga air penstabil jiwa ini dan biarkan aku keluar, aku akan memberimu berkah sederhana dan kamu akan segera menjadi dosong. Gusan Duo mencibir. Gusan Duo. Dia Gusan Duo. Kaisar Kuno Kerajaan Iblis Surgawi. Gusan Duo legendaris yang menghilang tanpa jejak setelah bertarung hebat dengan kepala suku naga air kuno. Jadi Kaisar Agung Kuno sedang ditekan di sini. Apakah ini berarti dia kalah dalam pertarungan melawan klan naga air kuno? Ekspresi ngeri muncul di wajah Tuan Ketiga Tao. Biarkan dia keluar. Sedikit keraguan melintas di mata Ningki. Lawannya terlalu kuat. Dia adalah Kaisar Binatang Iblis di zaman kuno. Bahkan setelah ditekan di sini selama puluhan ribu tahun, dia masih hidup. Daudi yang normal mungkin bukan tandingannya. Jika dia membiarkan keberadaan seperti itu keluar, Ningki khawatir lawannya akan menamparnya sampai mati seperti semut. Huff. Anak nakal ini membuatku sangat marah sebelumnya. Selama aku bisa melepaskan diri dari rantai naga air penstabil jiwa terkutuk ini, aku akan menangkap anak nakal ini dan menyiksanya selama seratus tahun. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Gusan Duo diam-diam menghitung dalam hatinya. Ekspresi Huang Haithao dan Chang Minglang sedikit jelek. Kerajaan Iblis Surgawi akan mendapatkan Kaisar Fei yang sangat kuat. Entah itu untuk manusia atau naga, itu bukanlah hal yang baik. Mereka ingin menghentikannya, tetapi setelah melirik Guru Tao ketiga, mereka menyembunyikan pikiran mereka. Dengan adanya dia, bahkan jika semua orang bekerja sama, mereka tidak akan bisa menghentikan kemunculan Gusan Duo. Apa, Anda tidak ingin membiarkan saya keluar? Bibir Gusan Duo membentuk senyuman mengejek. Dia segera melihat ke arah Guru Tao ketiga. Kamu mempunyai garis keturunan kuno dari Rastao Ti. Pergilah, rebut pedang naga air dari bocah ini dan bantu aku mematahkan rantai naga air penstabil jiwa ini. Ya. Guru Tao ketiga menganggup dan terbang ke depan Ningki. Dia berkata dengan ringan, serahkan pedang naga air padaku. Hanya eksistensi dengan garis keturunan kuno yang bisa mengambil pedang naga air. Guru Tao ketiga juga menyetujui permintaan ini. Terlebih lagi, dia tidak hanya melihat ke arah Evil Monarch Manor, tapi seluruh kerajaan Celestial Demon. Bahkan jika kemunculan kembali Gusan Duo dapat menyebabkan Kaisar Iblis Surgawi saat ini tidak bahagia, kekuatan ras binatang Iblis pasti akan meningkat. Ningki menyadari bahwa dia terkunci oleh aura Guru Tao ketiga, jadi dia hanya bisa mengeluarkan pedang naga air dan menyerahkannya kepada pihak lain. Namun, saat tangan Tuan ketiga Tao hendak menyentuh pedang naga air, tangan itu ditolak. Kekuatan mengerikan ini secara langsung mengirim Guru ketiga Tao terbang ratusan sang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Item misi, selain Tuan rumah, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Suara sistem terdengar. Barang misi. Baru kemudian Ningki teringat bahwa pedang naga air memang telah menjadi benda misi. Namun, dia tidak menyangka bahwa keberadaan seperti Guru Tao ketiga akan ditolak sejauh ini setelah menyentuh item misi. Semua orang memandang Guru Tao ketiga dengan kaget, tidak tahu apa yang telah terjadi. Guru Tao ketiga terbang ke depan Ningki lagi dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan pada pedang naga air? Paman Tao, saya tidak melakukan apapun. Ningki tersenyum pahit. Guru Tao ketiga sedikit mengernyit dan dengan cermat memeriksa pedang naga air. Dia tidak menemukan aura aneh di dalamnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan lagi. Ledakan, dia diusir ratusan sang lagi, darah di tubuhnya bergolak. Kiong Uyu, pergi dan cobalah. Kata Guru Tao ketiga. Kiong Uyu tertegun sejenak, lalu menganggup dan terbang ke depan Ningki. Begitu dia menyentuh pedang naga air, dia terlempar ribuan Zhang dengan suara keras, langsung berubah menjadi titik hitam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya terbang kembali dengan menyedihkan. Guru Tao ketiga, saya juga tidak bisa melakukannya. Kiong Uyu berkata dengan canggung. Untuk apa kalian berlama-lama? Biarkan anak ini datang. Cepat dan putuskan rantai naga air padaku. Gu Sandu Om Raung. Dipahami. Guru Tao ketiga menganggup, lalu terbang ke sisi Ningki dan berkata, pergi dan putuskan rantai naga air ini. Masa depanmu tidak akan terbatas. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu jika dia tidak bertindak sekarang, dia akan mati di tangan guru ketiga Tao. Karena itu, dia terbang ke depan Gusanduo, dan di bawah tatapan penuh harap dari Gusanduo, dia mencengkeram pedang naga air dan menebas rantai naga air. Dentang, dentang, dentang. Rantai naga air yang tampak kokoh segera putus ketika bersentuhan dengan pedang naga air. Hanya beberapa orang yang bermata tajam menyadari bahwa pedang naga air sama sekali tidak menyentuh rantai naga air. Rantai naga air mungkin putus karena pedang naga air memiliki kemampuan untuk menembus seni pembatas. Hahaha, dasar kentut tua, tunggu saja. Saya, Gusanduo, pasti akan membalas penindasan saya. Gusanduo merasa seperti dia akan membebaskan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menolek ke belakang dan tertawa. Saat ini, Ningki telah mematahkan rantai naga air terakhir. Namun, tepat pada saat ini, energi biru samar tiba-tiba muncul dari delapan belas pilar perunggu, menyelimuti Gusanduo di dalamnya. Ningki merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia buru-buru terbang mundur, nyaris menghindari energi biru samar yang misterius. Dia bisa merasakan aura kematian yang sangat pekat dari dalam. Formasi pemusnahan naga air, dasar kentut tua, kamu sebenarnya menyembunyikan gerakan membunuhmu di dalam pilar-pilar ini. Wajah Gusanduo menunjukkan sedikit ketakutan saat dia berteriak. Formasi pemusnahan naga air. Guru Tau ketiga pada awalnya tertegun, lalu segera berbalik dan melarikan diri. Melihat ini, Ningki buru-buru mengirimkan suaranya ke Ning Suandong, lari. 654. Berlari. Mendengar transmisi suara Ningki, Ning Suandong hanya tertegun sejenak, lalu segera meraih limo cowo dan segera melarikan diri keluar dari kota suci naga air. Segera setelah itu, Liu Jingjing dan yang lainnya juga bereaksi. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, dan mereka buru-buru mengikuti Ning Suandong. Adapun ahli lainnya seperti Kiong Uyu dan Chang Minglang, mereka sudah buru-buru mengikuti ketika Tuan Ketiga Tau melarikan diri. Sejauh ini, hanya tersisa ratusan manusia dan puluhan binatang iblis. Mereka adalah tipe orang yang tidak terlalu pintar dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di antara mereka, ada dua murid sekte Pilgyok yang pernah mengejar Puyangkang. Ketika mereka mengetahui bahwa tetua mereka, Huang Haitau, dan para senior itu telah dengan cepat meninggalkan kota suci, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa mereka semua pergi? Bukankah itu berarti kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di kota suci ini? Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ningki awalnya ingin melarikan diri, tetapi dia berbalik dan terbang kurang dari seratus sang jauhnya. Seolah-olah tubuhnya dibungkus oleh energi misterius. Tidak peduli seberapa banyak dia menstimulasi doki pembunuh naga di tubuhnya, dia tidak bisa bergerak maju. Anak, cepat ambil pedang naga airmu dan hancurkan formasi pemusnahan naga air ini. Suara Gusanduo meledak di telinga Ningki. Senior, bahkan Tuan Ketiga Tau telah melarikan diri. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi nanti. Tolong biarkan junior ini pergi dulu. Ketika semuanya selesai, junior ini akan kembali mencarimu. Ningki tersenyum pahit dan mengirimkan suaranya. Berengsek, buru-buru. Suara Gusanduo meledak lagi. Kali ini, ada tanda-tanda mendesak. Bola energi biru pucat di tubuhnya semakin tebal. Kadang-kadang, dua gumpalan aura kematian yang sangat menakutkan keluar darinya. Ada yang salah. Akhirnya, kedua murid sekte Pilgiyok sadar dan berbalik untuk melarikan diri. Mereka akhirnya mengetahui mengapa tetua mereka dan kelompok binatang mistik pergi begitu cepat. Kemungkinan besar, jika formasi pemusnahan naga air yang disebutkan oleh Guru Tau Ketiga telah diaktifkan, kekuatannya akan cukup untuk membunuh mereka. Saya membencinya. Mungkin karena dia berada di ambang kematian, Gusanduo tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan Ningki. Sosok Ningki tiba-tiba bisa bergerak. Dia segera bergegas keluar dari kota suci naga air. Siapa yang tahu kapan bom waktu Gusanduo akan meledak. Energi biru muda semakin tebal. Ada kemungkinan 80-90 persen ia akan meledak untuk menunjukkan kekuatannya. Hahaha, aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh orang tua itu untuk membalas penghinaan sebelumnya. Penerus pedang suci, Li Dongjun, tertawa gila-gilaan saat dia menerkam di depan Ningki dan menebasnya dengan pedangnya. Siau 13 pedang, bentuk pertama, angin pembunuh. Angin puyuh yang mengerikan muncul entah dari mana, seperti tornado, menyelimuti Ningki. Dari waktu ke waktu, angin akan berubah menjadi pedang panjang, menusuk ke arah Ningki. Kamu gila. Wajah Ningki langsung dipenuhi amarah. Mengapa orang bodoh ini memilih untuk menemukannya pada saat kritis antara hidup dan mati? Pada saat itu, dia sepertinya telah meninggalkan wajah Li Dongjun dan tidak melangkahi kepalanya. Lalu, Ningki menebas dengan marah. Pedang bulan terang cakrawala. Begitu dekat, namun jauh terpisah. Niat pedang yang sangat ganas langsung membelah tornado yang mengelilinginya dan langsung menuju ke Li Dongjun. Pada saat yang sama, energi biru samar yang mengelilingi Gusan Duo telah meningkat tiga kali lipat. Sepertinya itu akan meledak kapan saja. Eh, kamu benar-benar berhasil menembus Siau 13 Swords milikku. Li Dongjun sedikit terkejut. Pedang 13 Siau adalah teknik seni bela diri peringkat surga tingkat rendah, namun pihak lain mampu mematahkannya dengan satu tebasan. Ini berarti teknik pedang pihak lain juga tidak lemah. Paling tidak, itu adalah teknik seni bela diri peringkat surga tingkat rendah. Li Dongjun benar tentang ini. Memikirkan hal ini, Li Dongjun tertawa dingin, kalau begitu, cicipi bentuk kedua dari pedang 13 Siau milikku, api pemadaman dunia. Dengan suara mendesing, Ningki merasa seolah-olah dia telah jatuh ke lautan api. Api yang membakar langsung menyala di tubuhnya, dan Ki pertempuran pembunuh naga di tubuhnya secara otomatis bersirkulasi untuk melindungi tubuhnya, mencegah api tersebut menyebabkan bahaya. Li Dongjun, tempat ini akan berada dalam bahaya. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan keluar dan bertarung denganmu. Ningki berkata dengan marah. Wajah Li Dongjun menunjukkan senyuman gila, bahaya. Bahaya macam apa yang bisa menghentikanku, penerus pedang suci, Li Dongjun. Anda hanya berharap orang tua itu akan melindungi Anda di luar. He he, aku akan berurusan denganmu dulu, lalu mencari kesempatan untuk berurusan dengan murid lelaki tua itu. Pada akhirnya, orang tua itu akan mati. He he, memperlambat. Ningki tertawa getir. Hem, bibit keji. Anda berani menyebut saya bibit keji. Li Dongjun sangat marah. Saat itu, sebuah tinju turun dari langit dan membuat Li Dongjun pingsan. Ningki melompat ke bahu boneka perunggu itu dan berteriak, cepat. Kabur dari tempat ini. Boneka perunggu itu dengan cepat melompat keluar. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ah, Lan Heying. Biarpun aku, Gusanduo, menjadi roh jahat, aku akan berkultivasi menjadi dewa iblis dan memusnahkan seluruh suku naga airmu. Gusanduo meraung melengking. Ledakan. Bola energi biru muda di tubuhnya akhirnya meledak, dan aura menakutkan langsung menyapu sekeliling dengan delapan belas pilar perunggu di tengahnya. Beberapa orang idiot yang belum pergi langsung tersapu oleh aura ini, dan kemudian mereka berubah menjadi abu. Orang-orang yang berada jauh berteriak ketakutan saat mereka terbang ke arah luar, tetapi kecepatan mereka tidak dapat mengimbangi energi pemusnahan yang mengerikan ini. Satu demi satu, mereka berubah menjadi abu di depan mata Ningki. Kembali ke asal. Ningki meraung. Tubuhnya langsung tumbuh setinggi beberapa meter, dan HP-nya meningkat satu juta. Kemudian, ia bersembunyi di pelukan boneka perunggu tersebut, berharap tubuh boneka tersebut mampu menyerap sebagian besar kerusakan. Selain 2,5 juta HP miliknya saat ini, dia akan bisa lolos dari ledakan mengerikan ini. Ledakan. Seluruh dunia dipenuhi energi biru muda. Dalam sekejap, kota suci suku naga air kuno langsung menjadi debu, hanya menyisakan kawa besar. Kekuatan ledakannya langsung menembus tanah yang tebalnya ratusan meter. Mereka yang telah terbang keluar, seperti guru ketiga tau dan yang lainnya, terkejut saat mengetahui bahwa tanah terus-menerus runtuh. Akhirnya, sebuah kawa besar yang membentang sejauh mata memandang muncul. Kawah besar ini adalah tempat kota suci naga air tadi berada. Kiong Uyu bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan seperti ini, jika dia masih di dalam, dia pasti sudah mati. Sayang sekali harta karun di dalamnya. Aku ingin tahu apakah Gusanduo sudah mati. Mata Huang Haitau setenang air. Faktanya, dia sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup Gusanduo. Di mana Ningki? Apakah dia keluar? 655. Liu Jingjing dan dua lainnya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka menduga Ningki telah meninggal di sana. Li Mochou terbang menuju reruntuhan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Benar saja, nona suci dan pria itu pastinya memiliki hubungan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya harus memberi tahu guru. Liu Jingjing dan dua orang lainnya melihat punggung Li Mochou dan diam-diam berpikir. Hilang? Kaisar Agung Kuno juga sudah mati. Jiwa ilahi guru ketiga tahu menyapu, menghela nafas, dan berbalik untuk pergi. Kota suci naga air hancur, dan Gusanduo jelas sudah mati. Adapun Ningki, dia sudah lama melupakannya. Chang Minglang dan yang lainnya juga pergi. Dengan kekuatan destruktif yang begitu mengerikan, mustahil ada sesuatu pun yang tertinggal. Setelah beberapa saat, hanya tersisa beberapa lusin orang di sini. Tepat setelah tuan ketiga tahu dan yang lainnya pergi, sepotong daging cincang diam-diam masuk ke dalam tanah dan menghilang. Pada saat yang sama, di dalam tanah yang jaraknya puluhan kaki, Ningki berada dalam keadaan koma. Tubuhnya telah kembali ke ukuran aslinya, dan HP-nya hanya beberapa lusin poin, perlahan pulih. Namun, perintah sistem tiba-tiba berbunyi, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh monster menengah orde ke-10 Gusanduo. Karena kerusakan tuan rumah tidak kritis, poin pengalaman akan berkurang 10 kali lipat. Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 90 juta poin pengalaman. Karena tuan rumah tidak mudah untuk ditembus sekarang, poin pengalaman akan disimpan sementara. Ding! Selamat kepada tuan rumah yang telah mendapatkan tas taruhan perunggu, silakan buka dalam waktu satu tahun. Ning Suandong juga berkeliaran di sekitar reruntuhan selama setengah hari, terus mencari jejak Ningki. Namun, bahkan setelah menggali tiga kaki ke dalam tanah, dia tidak dapat menemukan satu pun jejak Ningki. Sejak itu, ekspresi Ning Suandong menjadi sangat jelek. Kelan Ning akhirnya mendapatkan favorit surga, namun dia mati di sini begitu saja. Mo Chou, berhenti mencari, kembali ke sekte dulu. Ning Suandong menghentikan Li Mo Chou. Li Mo Chou berkata dengan ringan, saya punya firasat, apakah dia masih hidup? Kamu punya perasaan, bahkan seluruh kota suci naga air telah hilang, bagaimana mungkin orang itu masih hidup? Pasti ada hubungan yang tak terkatakan antara anda dan dia. Liu Jingjing mencibir, hatinya penuh kebencian terhadap Li Mo Chou dan Ningki. Liu Jingjing, kembalilah dan bicara, jangan marahi penatuan Ning sekarang. Mo Xiu dan Kiao buru-buru mengirimkan suara mereka. Liu Jingjing mendengus dingin dan menutup mulutnya. Menanggapi ejekannya, Li Mo Chou hanya mengerutkan ke Ning. Dia dengan dingin menilai Liu Jingjing dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani mengambil tindakan melawanmu? Cobalah. Liu Jingjing berkata dengan marah. Ning Suandong memandang Liu Jingjing dan dua lainnya dengan keraguan di matanya. Ningki telah membunuh Dusaoling, jadi dia menjadi musuh bebuyutan Liu Jingjing dan Liu Jingjing. Ningki masih hidup, Ning Suandong akan membunuh mereka bertiga untuk membungkam mereka. Namun, sayang sekali Ningki sekarang sudah mati dan tidak ada gunanya membicarakan balas dendam. Memikirkan hal ini, Ning Suandong berkata dengan dingin, berhenti bicara. Ayo kembali ke sekte. Iya. Melihat jejak samar niat membunuh keluar dari tubuh Ning Suandong, Mo Xiu buru-buru menjawab, dan kemudian mengirimkan suara ke Liu Jingjing untuk menghentikannya, jangan sampai mereka bertiga dibungkam oleh penatuan Ning. Sebelum Limochow pergi, dia mengamati reruntuhan itu dalam-dalam. Dia memiliki hubungan yang samar dengan Ningki di dalam hatinya, jadi dia percaya bahwa Ningki belum mati. Setelah mereka pergi, Pu Yang Kang menatap kosong ke reruntuhan itu. Dia mengepalkan tangannya dan memegang cincin intersepatial yang diberikan Ningki kepadanya, yang berisi 50 ribu kristal spiritual menengah. Adik laki-laki benar-benar tidak keluar. Pu Yang Kang bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, sedikit kesedihan muncul di matanya. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan pergi. Apakah ada sesuatu? Aku tidak memilikinya di sini, bagaimana dengan milikmu? Aku juga tidak memilikinya di sini. Sepertinya itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Sayang sekali. Pada akhirnya, puluhan orang itu berbalik dan pergi dengan kecewa setelah mereka tidak dapat menemukan sumber daya budidaya apapun. Dalam sekejap mata, sekitar satu bulan telah berlalu. Di suatu tempat, sebuah gundukan tiba-tiba meledak, dan Ningki keluar dari sana dalam keadaan yang menyedihkan. Senang rasanya bisa melihat terangnya hari lagi. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam, bahkan jika dia tidak mati dalam ledakan besar, dia akan mati lemas karena kekurangan oksigen. Saat dia bangun, Ningki sudah tahu apa yang terjadi padanya, dan dia merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Boneka perunggu, yang setara dengan puncak Dozun, telah langsung berubah menjadi abu. Pada saat itu, Ningki telah kembali ke asalnya dan berubah menjadi tubuh sebenarnya dari titan penghancuran besar. Poin pertahanan dan kesehatannya meningkat pesat. Pada akhirnya, poin kesehatannya berkurang menjadi hanya 100 poin karena kekuatan yang menakutkan. Baru kemudian kekuatan menakutkan itu berangsur-angsur menghilang, memungkinkan Ningki mempertahankan hidupnya. Saya telah kehilangan boneka perunggu, tetapi saya telah memperoleh 90 juta poin pengalaman. Itu masih merupakan kerugian bagi saya. Mata Ningki menunjukkan sedikit kemarahan, dan dia mulai menggali ke samping. Tidak lama kemudian, dia menggali temannya. Orang ini adalah Li Dongjun. Pada saat itu, setelah boneka perunggu dihancurkan, Ningki dengan mudah melindunginya. Namun, tindakan Ningki bukan karena kebaikan, tapi bangun. Ningki menamparkan tubuh Li Dongjun. Aura Li Dongjun sangat lemah, dan jika Ningki tidak melindunginya, dia pasti sudah mati. Oh, di mana aku? Bukankah aku sudah mati? Li Dongjun perlahan membuka matanya dan bertanya dengan bingung. Tentu saja kamu belum mati. Ningki tertawa sinis. Itu kamu. Mata Li Dongjun menunjukkan ekspresi ngeri. Dia hanya ingat bahwa dia tiba-tiba pingsan, dan dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah itu. Pergi ke neraka. Li Dongjun berteriak keras, dan kemudian tidak ada gerakan karena tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Apakah dia sudah memasuki kondisi itu lagi? Wajah Li Dongjun menunjukkan ekspresi ngeri. Dia mengira dia telah ditipu oleh Ning Suandong lagi. Idiot, apakah kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri? Penerus Suat Sein. Pedang Xiao Si San. Ningki mengungkapkan senyuman tipis. Li Dongjun diam-diam merasa ada yang tidak beres. Saat berikutnya, telapak tangan Ningki langsung mengenai dantian Li Dongjun. Tanpa perlindungan pertempuran Ki, dantian Li Dongjun seperti semangka, dihancurkan berkeping-keping oleh Ningki. Pertempuran Ki yang telah susah payah dikembangkan oleh Li Dongjun selama beberapa dekade langsung bocor. Of. Li Dongjun memuntahkan seteguk darah, dan bola matanya hampir keluar dari rongga matanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, kamu menghancurkan dantian ku. Kamu membuatku kehilangan boneka perunggu. Oleh karena itu, menghancurkan dantianmu hanyalah langkah pertama. Ningki tersenyum tipis, dan kali ini, dia langsung menghancurkan meridian Li Dongjun. Of. Anda. Li Dongjun memandang Ningki dengan tatapan yang lebih buruk dari kematian, dan sedikit keputus asaan melonjak di hatinya. Dantian dan meridiannya hancur, dan dia sudah menjadi cacat, tapi sepertinya Ningki masih ingin menyerangnya. Ingat, namaku Ningbaixuan. Di masa depan, setelah kamu memperbaiki dantian dan meridianmu dan menjadi manusia lagi, kamu bisa datang dan menemukanku. 656. Dantianku rusak, meridianku hancur, dan bahkan itu pun hancur. Aku pasti sedang bermimpi. Li Dongjun bergumam pada dirinya sendiri sambil menutup matanya, mencoba untuk bangun dari mimpinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan melihat sekeliling. Segera, dia mulai menangis karena putus asa. Aku, Li Dongjun, telah memperoleh warisan pedang suci. Di masa depan, aku akan mengarahkan pedangku ke 10 besar daftar peringkat Tuan Muda. Namun sekarang, aku telah menjadi cacat total. Saya membencinya. Saya membencinya. Ningbaixuan, tunggu saja. Suatu hari, aku akan menemukanmu lagi dan membalas dendam atas penghinaan hari ini. Saat itu, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Aku akan menyiksamu selamanya. Li Dongjun mengeluarkan kutukan yang melengking. Ningki tidak membunuhnya, tetapi membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak diragukan lagi ini adalah hukuman yang seribu kali lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Setelah Ningki berada beberapa ribu li jauhnya dari reruntuhan, dia menemukan tempat yang aman dan duduk. Kemudian, dia membuka paket hadiah perjudian tingkat perunggu yang dia peroleh dari membunuh Gusanduo. Paket hadiah judi yang saya peroleh sebelumnya tidak memiliki peringkat apapun di depannya. Namun, yang ini berbeda. Ini adalah paket hadiah judi peringkat perunggu. Sepertinya itu juga dibagi menjadi peringkat perunggu dan perak, sama seperti loter etiket. Namun, Gusanduo jelas merupakan binatang iblis tingkat ke-10 tingkat menengah. Mengapa dia hanya menjatuhkan paket hadiah judi dengan peringkat perunggu? Karena dia tidak dapat memahaminya, Ningki berhenti memikirkannya. Sebaliknya, dia melihat roda virtual yang muncul di hadapannya sebagai antisipasi. Roda ini berbeda dari yang sebelumnya. Bentuknya seperti roda perunggu raksasa, setebal satu kaki. Itu memancarkan cahaya perunggu redup, menimbulkan rasa dingin. Ada total sembilan pilihan pada roda perunggu. Kesembilan pilihan ini sepertinya telah diukir pada roda dengan pisau dan kapak. Di antara mereka, Ningki paling membenci. Terima kasih telah berpartisipasi. Kesempatan 100% untuk menang. Sedikit kejutan muncul di mata Ningki. Kali ini, sistemnya cukup membantu. Pil terobosan tingkat mistik tertinggi X3. Teknik pergerakan tingkat surga tingkat menengah, Lompatan 1000 mil. Teknik budidaya peringkat surga kelas menengah, Teknik transformasi 9 neraka kaki. Senjata do tingkat menengah peringkat surga, Kapal perang sungai abadi. Binatang iblis kelas 7, Raja Wali Emas. 50 ribu kristal spiritual menengah. Cincin alam semesta sumeru. Boneka budidaya ganda, Dari sekte kegembiraan besar. 10 ribu tael emas. 10 ribu tael emas. Boneka budidaya ganda, Apa-apaan ini. Ekspresi Ningki berubah. Namun, dia cukup puas dengan hal-hal lainnya, Terutama pil peringkat pemecah kelas atas suan. Pil pemecah peringkat kelas atas suan Kelas menengah yang berguna bagi dou huang Dijual seharga 10 ribu koin pembunuh naga Di kota pembunuh naga. Pil pemecah peringkat tertinggi suan bermutu tinggi Dijual masing-masing seharga 50 ribu koin pembunuh naga. Jika dia memenangkan ini, Itu setara dengan 450 ribu koin pembunuh naga. Lompatan seribu mil juga tidak buruk. Sepertinya sangat cepat. Kapal perang sungai abadi seharusnya lebih mendominasi Dan megah daripada milik guru, bukan? Guru yang dia bicarakan adalah Meng Kingling. Mari kita mulai lotere. Pikiran Ningki berputar, Dan jarum pada roda perunggu berputar dengan cepat. Setelah 10 menit, Jarumnya perlahan-lahan melambat Dan akhirnya jatuh pada ramuan pemecah tingkat Mendalam kelas atas. Dengan kilatan cahaya, Sebuah botol porselen kecil muncul di tas luar angkasanya. Eliksir pemecah tingkat mendalam. Lumayan, aku simpan dulu. Ningki tersenyum. Kali ini, misinya menemukan tanah suci naga air masih gagal. Untungnya, masih ada waktu lebih dari 2 tahun Sebelum hilangnya mutiara naga air. Kota suci naga air telah diledakkan, Dan Gusan Duo tewas. Petunjuknya benar-benar rusak. Memikirkan hal ini, Ningki melirik pedang naga air di tas luar angkasa. Untungnya, itu masih ada. Setidaknya ada secerca harapan untuk menemukan tanah suci naga air. Di sisi lain, Hua Yeyu telah menemukan Ning Suandong Dan yang lainnya di hutan luas. Siapa yang membunuh Shaoling? Hua Yeyu berkata dengan dingin. Matanya menyapu Limochou dan yang lainnya, Dan akhirnya berhenti pada Ning Suandong. Menguasai, Saudara Du meninggal dengan sangat menyedihkan. Setelah melihat Hua Yeyu, Liu Jingjing langsung menangis. Bibir Mosiu bergerak sedikit. Rupanya, dia mengirimkan suaranya ke Hua Yeyu. Elder Ning, Ternyata kamu memiliki keluarga di belakangmu. Orang yang membunuh Shaoling adalah keturunanmu. Hua Yeyu memandang Ning Suandong Dan berkata dengan ringan. Nada suaranya sangat tenang, Seolah tidak ada niat membunuh. Namun, Ning Suandong telah mengenal Hua Yeyu Selama beberapa dekade di Sekte 5 Racun Ilahi. Dia tahu bahwa semakin tenang nada suara Hua Yeyu, Semakin besar kemarahan yang ada di dalam hatinya. Iya. Ning Suandong tahu bahwa Dia tidak bisa menyembunyikannya saat ini, Jadi dia menganggup dengan murah hati Dan berkata, Du Shaoling menyerang lebih dulu, Jadi dia mati. Namun, Keturunanku juga telah mati di kota suci naga air. Begitu, Bawa mereka kembali ke Sekte dulu. Aku akan memeriksanya. Hua Yeyu berkata dengan enteng. Tuan, Hubungan antara Limochowu dan pria itu tidak biasa. Saya khawatir dia sudah tidak perawan lagi. Liu Jingjing tiba-tiba memandang Limochowu Dengan kebencian dan berkata pada Hua Yeyu. Tanpa diduga, Hua Yeyu hanya sedikit terkejut. Tanpa reaksi apapun, Dia langsung meninggalkan tempat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa guru tidak peduli sama sekali? Liu Jingjing tertegun sejenak. Limochowu memandang Liu Jingjing dengan ringan dan berkata, Setelah kembali ke Sekte, Saya akan mengirimi Anda surat tantangan. Pada saat itu, Saya harap Anda tidak takut. Surat tantangan. Mo Siu dan Kiao saling memandang dengan ketakutan Dan memandang Liu Jingjing dengan cemas. Sentuhan ketakutan muncul di mata Liu Jingjing. Dia ingin menolak, Tetapi ketika dia melihat Limochowu Memandangnya dengan acuh-ta'acuh, Gelombang kemarahan kembali melonjak di hatinya. Bagus. Saat itu, Saya akan bertarung sampai mati. Hua Yeyu datang keruntuhan Dan berkeliling dengan jiwa ilahinya. Tiba-tiba, Dia melihat Li Dongjun terbaring di tanah Dengan wajah putus asa. Dalam sekejap, Hua Yeyu muncul di samping Li Dongjun. Melirik kedua lubang di tanah, Hua Yeyu berkata dengan ringan, Dua orang selamat. Siapa yang lainnya? Li Dongjun menatap Hua Yeyu Dengan tatapan kosong dan berkata, Siapa kamu? Kenapa aku harus memberitahumu? Kamu masih sombong setelah menjadi cacat. Hua Yeyu menatap Li Dongjun Dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Ya, Aku menjadi cacat. Jadi, Aku bahkan tidak takut mati. Bunuh aku. Li Dongjun berteriak dengan gila. Cederamu seharusnya disebabkan oleh orang Yang datang terlambat, Kan? Mungkin aku bisa membalaskan dendammu. Hua Yeyu berkata sambil tersenyum tipis. Pembalasan dendam. Li Dongjun sedikit terkejut Dan tiba-tiba menyadari. Ya, Dia bisa meminta wanita ini Untuk membantunya membalas dendam. Dengan penglihatannya, Dia dapat melihat bahwa Hua Yeyu juga seharusnya Menjadi seorang douzun. Memikirkan hal ini, Li Dongjun tersenyum lebar dan berkata, Senior, Jika kau bisa membantuku membalas dendam, Aku bersedia mengajarimu 13 pedang sunyi Yang diwariskan oleh pedang suci kuno. Ini adalah surga bawah Keterampilan bela diri tingkat. Teknik bela diri tingkat surga rendah 657 Orang ini benar-benar belum mati. Baiklah, Ajari aku keterampilan seni bela diri sekarang Dan aku akan membawakan kepalanya kepadamu. Hua Yeyu berkata dengan dingin. Saya tidak percaya, Saya harus melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Wajah Li Dongjun menunjukkan sedikit ejekan. Hua Yeyu ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Li Dongjun tidak sebodoh itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Hua Yeyu sedikit mengernyit. Bagaimana kalau begini? Bawalah aku bersamamu dan bantu aku menyembuhkan lukaku dulu. Kata Li Dongjun. Hua Yeyu ragu-ragu sejenak lalu mengangguk, Oke. Setelah itu, Dia memberi Li Dongjun pil pemulihan musim semi tingkat bumi yang bermutu tinggi. Meskipun itu tidak dapat menyembuhkan dantian, Meridian, Atau benda milik Li Dongjun, Atau makhluk itu, Itu sudah cukup untuk membuat Li Dongjun memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Setelah itu, Mata Li Dongjun menunjukkan sedikit kebencian saat dia menunjuk ke suatu arah dan berkata, Dia baru saja pergi ke arah itu. Hua Yeyu mencengkeram leher Li Dongjun dan bergegas ke arah yang ditunjuknya. Ningki tidak menyangka ada pasar besar yang tersembunyi di dalam hutan yang luas. Pasar ini terletak di lembah yang dikelilingi pegunungan. Ada tembok gunung besar di pintu masuk, Dan tulisan, Pabrik Setan Surgawi, Terukir di atasnya seolah-olah diukir dengan pisau dan kapak. Kotak Setan Surgawi, Apakah itu dibangun oleh binatang iblis? Ningki memikirkan tentang 6 juta kristal spiritual menengah di tas luar angkasanya. Dia tidak menggunakan kristal spiritual. Mungkin dia bisa menukarnya dengan sesuatu yang dia butuhkan di tas luar angkasa. Saya harap saya dapat menemukan ramuan spiritual dan buah spiritual untuk memperkuat tubuh saya. Dia sekarang memiliki 90 juta poin pengalaman. Jika dia tidak takut dengan penyimpangan Ki, Dia bisa menerobos ke alam Grandmaster kapan saja. Namun, 9 ujian hidup dan mati berbeda. 3 ujian kehidupan baik-baik saja, Tetapi 6 ujian kematian seperti berjalan di ujung pisau. Dia bisa terluka dan berdarah kapan saja. Ketika dia memasuki Celestial Demon Square, Ningki membayar tambahan 100 kristal spiritual sedang karena dia adalah manusia. Ambang batas ini dapat menghentikan manusia biasa di bawah alam kaisar Untuk memasuki lapangan setan surgawi. Lapangan Celestial Demon sangat ramai. Jumlah orangnya bahkan lebih banyak daripada lapangan Jingyue Yang pernah dikunjungi Ningki sebelumnya. Jalanan dipenuhi manusia, Naga, Dan binatang iblis yang setengah berubah. Yah, aku tidak menyangka akan ada kamar dagang besar di sini. Mata Ningki menyapu seluruh bangunan dan akhirnya berhenti di sebuah bangunan yang sangat megah. Ada empat kata besar di dalamnya, Perusahaan Perdagangan Naga melonjak. Ini mengingatkan Ningki pada Longsun Yu. Setelah dia menghancurkan budidaya orang itu, Dia mungkin tidak bisa lagi menjadi salah satu dari sembilan pemilik toko di Perusahaan Perdagangan Longteng, Bukan Itu kamu. Sebuah suara terdengar di belakang Ningki. Ningki menoleh dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Namun, Dia tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang ini. Dia hanya melihatnya beberapa kali di ibu kota Kekaisaran Jiu-Syu. Di antara mereka adalah Yuan Kongming, Chu Feng, Yuan Shang, Chu Xian, Dongfang Lindong, Dan beberapa jenius tingkat Grandmaster Dou di Man Ranking. Di belakang mereka ada kelompok junior di Dragon Ranking. Beberapa dari mereka bahkan telah dikalahkan oleh Ningki. Eh, mereka di sini juga. Ningki melihat beberapa orang lagi, Mereka adalah Mu Juner, Mu Bai, Jike Xi, Dan Kei Wei Tao, Tidak hanya mereka, Bahkan Duan Minglong dan Duan Juntian pun ada di sini. Setelah melirik beberapa kali lagi, Ningki benar-benar melihat Fang Mo, Fang Bai, Dan Fang Jing, Yang pernah dia temui di kuburan naga. Namun, Budidayanya telah menembus kelas Dou Huang Bintang 1. Mata yang dia gunakan untuk melihat Ningki dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Setelah itu, Ningki sepertinya melihat beberapa wajah familiar dari Cloud Risingsek. Namun, Ningki tidak berurusan dengan kuburan naga. Ningki tidak berurusan dengan mereka dan tidak dapat menyebutkan nama mereka. Namun, Dia yakin bahwa mereka adalah murid batiniah dan sering bersama Hua Wu Xiang. Sejak mereka ada di sini, Apakah Hua Wu Xiang ada? Ningki terus mencari dan memang, Dia melihat Hua Wu Xiang bersembunyi di balik kerumunan. Ketika dia melihat Ningki telah melihatnya, Dia menunjukkan senyuman dingin dan berbalik untuk pergi. Untuk sesaat, Ningki mengira dia berada di ibu kota kekaisaran Jiu Shu. Setelah itu, Ningki sadar. Setelah melirik sekelompok orang, Dia tidak dapat menemukan teman. Dia hanya bisa memaksakan senyum pada Fang Mo dan berkata, Kita bertemu lagi. Apa yang banyak dari kalian lakukan di sini? Jejak keterkejutan muncul di mata Fang Mo. Dia tidak menyangka Ningki akan menyambutnya. Kamu tidak tahu, Lalu kenapa kamu ada di sini di Celestial Demon Square? Ada kabar bahwa ada orang misterius di sini yang ingin menjual, Rumput pemurni darah berusia 3.000 tahun. Bukan hanya kita. Lebih banyak orang akan datang nanti. Kata Fang Mo. Rumput pemurnian darah. Ningki segera memeriksa mol pembantaian naga dan menemukan bahwa rumput pemurnian darah yang disebutkan oleh Fang Mo sangat cocok untuknya. Itu memiliki efek memadatkan garis keturunan dan dapat membuat garis keturunan dalam tubuh mencapai kemurnian yang lebih tinggi, secara tidak langsung meningkatkan bakat dan kultivasi seseorang. Harga di Dragon Slying Mall adalah 500.000 Dragon Slying Coins. Namun, rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun ini hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah alam Grandmaster. Mereka yang berada di atas alam Grandmaster hanya bisa mengambil rumput pemurnian darah berusia 6.000 tahun. Oleh karena itu, persaingannya tidak boleh terlalu besar. Chu Feng dan Yuan Kong Ming melirik Ningki. Mereka memiliki kebanggaan tersendiri di hati mereka. Melihat Ningki tidak menyapa mereka, mereka tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya. Jadi bagaimana jika dia yang pertama di peringkat naga? Dibandingkan dengan mereka, budidayanya masih jauh berbeda. Oleh karena itu, mereka berdua memimpin para jenius lainnya di peringkat naga dan generasi muda dari keluarga mereka melewati Ningki dan masuk ke mall pembantaian naga. Fang Mo, siapa anak laki-laki ini? Saat Ningki hendak menanyakan lebih detail, seorang pria muda dengan wajah acuh-ta'acuh muncul di samping Fang Mo dan Fang Bai. Dia melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh. Bibir Fang Mo bergerak sedikit. Saudara Fang Chun, dia adalah Ningki dari Sekte Cloud Rising. Yang pertama di peringkat naga. Ada sedikit keterkejutan di mata Fang Chun. Dia melirik Ningki dari atas ke bawah, tapi dia tidak bisa melihat seberapa kuat Ningki. Terutama ketika dia melihat bahwa Ningki hanyalah seorang Raja Petarung Puncak yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati, jejak rasa jijik yang tak terlihat melintas di matanya. Menurutnya, meningkatkan kultivasi seseorang adalah cara yang tepat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur seseorang, jika seseorang tidak dapat menerobos, dia akan tetap menjadi secangkir tanah. Yuan Kong Ming dan Chu Feng memasuki mall pembantaian naga. Fang Chun hanya melirik Ningki, lalu mengabaikannya dan terus bertanya pada Fang Mo. Ya, Fang Mo mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Fang Chun berkata dan berjalan menuju mall pembantaian naga. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Ningki, seolah-olah dia tidak menganggap serius Ningki sama sekali. Saudara Ning, kita pergi dulu. Fang Mo mengangguk ke arah Ningki dan mengikuti langkah Fang Chun bersama Fang Bai. Ningki tersenyum tipis dan berjalan menuju orang yang lewat di sampingnya. Saudaraku, kapan pelelangan rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun akan dimulai? Rumput pemurnian darah berumur 3.000 tahun. Mall pembantaian naga akan melelangnya dalam 10 hari, tapi adikku, rumput pemurnian darah ini sangat berharga. Meski percuma bagi orang di atas level Grandmaster, pasti banyak monster tua di level Dozun yang ingin menawarnya dan memberikannya kepada anggota keluarganya. Pada saat itu, harganya mungkin akan jauh melebihi senjata Do Peringkat Surga Tengah. Anda sebaiknya menyerah. Pejalan kaki melihat bahwa budidaya Ningki lebih rendah darinya dan menasihatinya. Terima kasih. Ningki menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. 658. Junior Hua, ayo tinggalkan tempat ini. Tidak hanya ada banyak monster di sini, tapi Ningki juga ada di sini. Jika dia memiliki niat buruk, tidak ada dari kita yang akan menjadi lawannya. Itu benar. Junior Hua akhirnya berhasil menembus Do Huang Bintang 1. Jika orang itu melumpuhkanmu lagi, aku khawatir. Wajah Hua Wushang menjadi gelap saat dia mendengarkan bujukan para murid batin. Akhirnya, dia tertawa dingin dan berkata, jangan takut. Aku sudah mengirimkan pesan kepada ibuku. Dia akan membawa kristal roh dalam jumlah besar ke lapangan setan langit. Begitu aku mendapatkan kristal roh berusia 3000 tahun itu rumput pemurnian darah tua dan menggunakannya untuk membersihkan kotoran di tubuhku, aku akan berhasil mengolah tubuh suci Cloud Rissing. Dalam 5 tahun, saya pasti akan mengejar Ningki. Tubuh suci Cloud Rissing, yang dia bicarakan adalah metode ki khusus tanpa tingkatan dari sekte Cloud Rissing. Setelah berhasil mengolahnya, garis keturunan dalam tubuh seseorang akan berubah. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan bakat praktisi. Hanya penatua lampu dan penatua berbaju hijau yang memenuhi syarat untuk mengolah metode ki ini. Ketika Nutau melihat bahwa Ningki telah mengalahkannya dari Do Huang Bintang 1 hingga Do Huang Puncak, dia tidak tahan dengan permintaan pahit dari Hua Si dan diam-diam memberikan metode ki ini kepada Hua Wushang. Orang-orang di depannya ini diam-diam telah memasuki sekte 5 racun ilahi dan dapat dianggap sebagai pengikut setia Hua Wushang. Dia tidak takut mereka akan membocorkannya. Bahkan jika mereka melakukannya, masih ada Nutau. 35 sekte teratas dan 9 klan teratas lainnya semuanya memiliki 1 atau 2 metode ki khusus ini. Beberapa dari mereka bahkan bisa mengembangkan garis keturunan ras iblis kuno. Oleh karena itu, ketika Ningki mengungkap wujud sebenarnya dari penghancur Titan, orang-orang salah mengira itu adalah efek dari metode ki ini. Awan meningkatnya tubuh suci. Para murid dalam dari sekte Cloud Rishing tampak iri. Mereka juga ingin mengembangkan metode ki khusus ini. Namun, metode ki ini menghabiskan banyak esensi darah. Tanpa sumber daya pelatihan yang cukup, itu hanya akan membunuh diri sendiri. Bahkan jika Hua Wushang mengajari mereka, mereka mungkin tidak berani mengolahnya. Namun, sejak mereka menyelinap ke dalam sekte 5 racun surgawi, jumlah sumber daya budidaya yang mereka terima setiap bulan adalah 3 hingga 4 kali lebih banyak daripada yang didapat oleh murid dalam biasa dari sekte Cloud Rishing. Karena itu, mereka dipenuhi dengan antisipasi akan masa depan. Selama Hua Wushang menjadi pemimpin sekte 5 racun ilahi, mereka pasti memiliki sumber daya budidaya yang cukup untuk mengolah tubuh suci Cloud Rishing. Jangan bertemu Ningki selama jangka waktu ini. Saya akan berkultivasi dalam pengasingan di sini. Bantu saya mencari informasi. Jika pelelangan dimajukan, ingatlah untuk menelpon saya. Hua Wushang melanjutkan. Ya, kakak mudah Hua. Mereka menganggup dan berbalik untuk pergi. Ningki, tunggu saja. Sebagai anak ilahi dari gereja ilahi 5 racun, suatu hari nanti aku akan membuatmu berlutut dan memandang ke arahku. Mata Hua Wushang dipenuhi api semangat juang. Ningki menemukan sebuah penginapan. Setelah membayar 500 kristal spiritual rendah, dia mendapatkan sebuah ruangan yang penuh dengan mantra pembatas. Mereka yang berada di bawah level Dou Huang tidak bisa masuk tanpa izin. Kemudian, Ningki menjual semua batu dewa spiritual bawah yang dia peroleh di kota Suci Naga Air ke sistem dengan imbalan 160 ribu koin pembunuh naga. Dia menghabiskan 700 koin pembunuh naga untuk membeli tempat latihan tingkat rendah selama 7 hari. Dia tidak berani membeli lebih banyak karena takut ketinggalan pelelangan. Oleh karena itu, 7 hari adalah yang paling aman. Selanjutnya, sosok Ningki menghilang dari ruangan dan muncul di pavilion batu yang dikenalnya. Senip Rajna Gajah Naga tingkat ke-6 membutuhkan 1 juta poin kemahiran. Saya bahkan tidak memiliki 100 ribu poin saat ini. Berdasarkan kecepatan di mana saya dapat meningkatkan 24 poin kemahiran sehari, saya hanya perlu mengolahnya 100 lagi. Tahun untuk menembus ke tingkat ke-6. Jadi, aku akan mengolah teknik Ares saja. Sebelum mendapatkan harta karun yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, Ningki berencana untuk berkultivasi ke teknik Ares tingkat ke-5. 100 tahun terlalu lama, dia harus memanfaatkan setiap menitnya. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 7 hari ini, ratusan manusia datang ke Celestial Demon Square. Bahkan klan Baixiao dan klan Suge, yang jarang muncul di Jianghu, memiliki murid yang datang. Meskipun ada banyak sumber daya budidaya di sembilan klan besar, dan bahkan rumput pemurnian darah berusia 6 ribu tahun bukanlah hal yang langka, mereka yang berada di bawah hanya memiliki sumber daya budidaya beberapa kali lebih banyak daripada orang biasa. Mereka masih belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput spiritual dan obat spiritual langka, jadi mereka harus keluar dan menemukannya sendiri. Selain manusia, ada juga ahli binatang iblis yang telah berubah total. Mereka membawa generasi muda dari klan mereka. Jumlah mereka berada di urutan kedua setelah manusia, yang paling sedikit datang dari klan naga. Karena klan naga memiliki umur yang sangat panjang, dan mereka adalah penguasa benua naga, mereka memiliki sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, klan naga jumlahnya kecil, sehingga mereka dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya budidaya. Dikabarkan bahwa masing-masing dari tiga klan naga memiliki ladang pengobatan, dan rumput roh tertua berusia lebih dari 10 ribu tahun. Oleh karena itu, rumput pemurnian darah berusia 3 ribu tahun tidak cukup untuk menarik terlalu banyak klan naga. Di luar Celestial Demon Square, Hua Yeyu dan Li Dongjun berdiri berdampingan. Selama jangka waktu ini, dia membawa Li Dongjun untuk mencari di hutan yang luas, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak ningki. Waktu yang ditentukan antara Hua Yeyu dan Hua Wushang semakin dekat, jadi dia membawa Li Dongjun ke lapangan setan surgawi terlebih dahulu. Senior Hua, apakah kamu akan menyerah? Bibir Li Dongjun membentuk senyuman mengejek. Sebenarnya, kamu mempunyai kesempatan untuk memulihkan kultifasimu, Hua Yeyu berkata dengan ringan, tetapi jika kamu memprovokasiku lagi dan lagi, aku harus membunuhmu. Adapun keterampilan bela diri tingkat surga tingkat rendah, selama aku masih ada di sini. Hidup, aku akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Ha, aku hanya bercanda. Senior Hua, jangan marah. Mendengar itu, Li Dongjun merasakan hawa dingin di hatinya dan buru-buru tertawa datar. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk hidup sebelumnya, tetapi sekarang lukanya hampir sembuh, dia secara alami ingin mencari kesempatan untuk memperbaiki dantian dan meridiannya. Dia tidak ingin mati seperti ini. Bagaimanapun juga, dia adalah penerus dari Swatsage. Ayo pergi. Hua Yeyu berkata dengan enteng. Keduanya memasuki lapangan setan surgawi. Segera, dia menemukan Hua Wushang. Ibu. Mata Hua Wushang menunjukkan sedikit keterkejutan. Hem, badan suci Cloud Risingmu sudah membaik. Hua Yeyu melirik Hua Wushang dengan sedikit kegembiraan di matanya. Pemimpin Sekte. Para murid Sekte dalam di samping Hua Wushang membungku hormat. Tentu saja, mereka memanggilnya, pemimpin Sekte, secara telepati untuk mencegah orang lain mendengarnya dan para tetua berjubah hijau dari Sekte Cloud Rising tidak mendengarnya. Hem, aku merasa bakatku jauh lebih baik dari sebelumnya. Oh, siapa ini? Hua Wushang memandang Li Dongjun dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa merasakan doki apapun dari Li Dongjun. Dia seperti orang biasa. Mungkinkah Li Dongjun juga seorang dozun seperti ibunya? Saat ini, Li Dongjun tidak peduli dengan Hua Wushang. Sebaliknya, dia melihat ke arah lain dengan wajah penuh kebencian. Hua Yeyu dan Hua Wushang mengikuti pandangannya. Ningki. Li Dongjun. Kenapa dia bersama Hua Wushang? Siapa wanita itu? Eh, dia mirip Hua Wushang. Mungkinkah? Ningki sedikit mengernyit. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. 659. Ibu, dia berselisih denganku di Cloud Rissingsek. Saat aku menerobos ke alam bintang 1 Dohuang, dia memaksaku kembali ke puncak Raja Doh. Hua Wushang mengirimkan suaranya ke Hua Yeyu. Di saat yang sama, sebuah cahaya muncul di matanya. Kali ini, Ningki tidak memiliki mengkingling untuk melindunginya. Selama ibunya mengambil tindakan, dia pasti bisa menjaga Ningki di lapangan setan langit. Kemudian, kekhawatiran terbesarnya akan hilang. Memikirkan hal ini, Hua Wushang mulai merasa bahagia. Itu dia. Hua Yeyu tahu bahwa Hua Wushang berselisih dengan seseorang di Cloud Rissingsek, tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang samalah yang membunuh Du Saoling. Mungkinkah orang ini memiliki dendam terhadap lima sekter racun? Atau mungkinkah Ning Suandong ingin menggunakan orang ini untuk memotong sayap lima sekter racun? Memikirkan hal ini, Hua Yeyu memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan kemudian keli dongjun. Dia kemudian bertanya pada Ningki dengan dingin, apakah kamu membunuh Saoling? Du Saoling sudah mati. Mata Hua Wushang menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, entah kenapa, dia merasakan sedikit kebahagiaan di hatinya. Sejujurnya, meskipun dia adalah putra ilahi dari sekte ilahi lima racun, dalam hal bakat, dia sedikit lebih rendah dari Du Saoling. Meskipun Du Saoling hanya berlatih sekitar 10 tahun lebih lama darinya, dia sudah menjadi puncak Dohuang yang telah melangkah ke tahap kedua hidup dan mati. Bahkan jika itu adalah Hua Wushang, sebelum dia berhasil menguasai Cloud Sane Body, dia mungkin tidak akan mampu mencapai level ini dalam waktu 10 tahun. Setelah kematian Du Saoling, murid-murid muda yang tersisa bukan tandinganku. Di masa depan, masuk akal bagiku untuk mengambil alih lima sekte racun. Haha, Ningki, aku tidak berharap kamu membantuku menghilangkan alauan yang tersembunyi. Kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih. Hua Wushang memandang Ningki dengan sedikit kegembiraan di matanya. Jadi, dia punya dendam terhadap pria ini. Pantas saja dia menyetujui permintaanku dengan mudah. Li Dongjun diam-diam melirik Hua Ye Yu. Lalu, dia terus menatap Ningki dengan wajah penuh kebencian. Jika pandangan bisa membunuh, Ningki pasti sudah terpotong-potong. Dendam karena menghancurkan budidayanya dan mengakhiri garis keturunan keluarganya adalah dendam hidup dan mati. Du Shaoling. Ningki tersenyum dan berkata, dia memang dibunuh olehku. Kamu mengakuinya. Hua Ye Yu sedikit mengernyit. Dialah yang menyergapku lebih dulu, dan keterampilannya tidak cukup baik, jadi dia mati. Dengan temperamennya, bahkan jika dia tidak mati di tanganku kali ini, dia akan mati oleh tangan Sang San dan Lisi. Tangan, hasilnya akan sama. Ningki tersenyum tipis. Orang ini sombong sekali. Apa dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang dia hadapi? Mata para murid sekte dalam dari sekte Cloud Rising berbinar saat mereka memandang Ningki dengan kagum. Tidak peduli apa, dia tetap muridku. Jadi, pergilah ke neraka. Wajah Hua Ye Yu menunjukkan sedikit kemarahan. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk meraih Ningki. Telapak tangannya langsung tertutup lapisan gas hitam samar. Bau menyengat bisa tercium dari jauh. Telapak tangan ini mungkin bisa meracuni naga sampai mati. Jika dia ditangkap olehnya, Ningki pasti akan mati. Hahaha, siapa sangka balas dendamku akan terbalas secepat itu? Sayang sekali saya tidak melakukannya sendiri. Li Dongjun tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia memandang Ningki dengan ekspresi sombong. Apakah Ningki akan mati? Hua Wuxiang sedikit bersemangat. Di saat yang sama, hatinya tiba-tiba terasa kosong. Seolah-olah dia kehilangan motivasinya begitu Ningki meninggal. Namun, Ningki tidak khawatir. Benar saja, saat Li Mochow bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di antara Hua Yeyu dan Ningki, menghalangi telapak tangan Hua Yeyu. Siluet ini tingginya sekitar 3 meter, dengan otot di sekujur tubuhnya dan kepala Serigala. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu adalah binatang iblis peringkat 8. Dengan kekuatan binatang iblis peringkat 8, ia bisa sepenuhnya berubah, tetapi binatang iblis ini hanya dalam keadaan setengah berubah. Jelas, mereka lebih menyukai bentuk ini. Begitu iblis Serigala muncul, ia menggunakan auranya untuk mengunci Hua Yeyu. Wajah Hua Yeyu menunjukkan sedikit rasa takut. Iblis Serigala memandang Hua Yeyu dengan dingin dan berkata dengan suara rendah teredam, pabrik monster surgawi tidak mengizinkan pembunuhan pribadi. Jika Anda ingin bertarung, silakan lakukan di luar pabrik monster surgawi. Atau, Anda dapat melamar seumur hidup duel dan maut dengan pemilik penggilingan. Namun, Anda harus membayar seribu kristal spiritual sedang. Jika Anda mampu membelinya, pemilik penggilingan secara alami akan mengatur agar Anda bertarung. Seribu kristal spiritual sedang Ekspresi Hua Yeyu sedikit berubah. Aku tidak tahu berapa harga yang bisa diperoleh dari rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun itu. Aku tidak bisa menggunakan kristal suci di sini untuk saat ini. Lalu, setelah pelelangan selesai, aku akan mengambil nyawa anak ini. Memikirkan hal ini, Hua Yeyu mencibir pada Ningki, hidupmu ada di tanganmu untuk saat ini. Aku akan mengambilnya di lain hari. Kamu juga dapat mencoba meninggalkan lapangan monster surgawi. Mungkin kamu bisa melarikan diri kembali ke awan sekte yang sedang naik daun. Melihat Ningki hendak dibunuh oleh Hua Yeyu namun dilindungi oleh iblis serigala, Li Dongjun dan Hua Wu Xiang kecewa. Untungnya, dengan budidaya Ningki, tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh untuk melarikan diri dari telapak tangan Hua Yeyu, seorang bintang satu dosun. Hidupku sangat sulit. Bisakah kamu mencoba mengambilnya? Ningki tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan mencobanya. Hua Yeyu tersenyum tipis lalu pergi bersama Hua Wu Xiang dan yang lainnya. Ketika Li Dongjun pergi, dia sengaja tertinggal di belakang dan berkata kepada Ningki dengan dingin, Nak, kamu tidak menyangka aku bisa menemukan seseorang untuk membantuku membalas dendam begitu cepat, kan? Apakah kamu menyesal tidak membunuhku? Bagaimana membunuhmu bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Anda hanya menjadi orang yang tidak berguna dan hidup dengan baik. Ningki tersenyum tipis. Anda. Li Dongjun sangat marah hingga dia hampir memuntahkan setegup darah. Dia ingin menamparkan Ningki sampai mati, tapi dia bahkan lebih buruk dari orang biasa sekarang. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan mengejar Hua Yeyu. Konflik antara Ningki dan Hua Yeyu dilihat oleh Yuan Kong Ming dan yang lainnya yang kebetulan keluar dari perusahaan perdagangan Soaring Dragon. Apakah itu pemimpin dari Sekte Lima Racun Ilahi, Hua Yeyu? Mata Chu Feng menunjukkan sedikit keraguan. Ya, itu dia. Aku pernah melihatnya sekali. Yuan Kong Ming mengangguk. Bagaimana Ningki menyinggung pemimpin Sekte Lima Racun Ilahi? Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Chu Feng tersenyum. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan khawatir. Yuan Kong Ming tersenyum tipis. Setelah itu, semua orang berjalan melewati Ningki. Yuan Sang, Chu Sian, dan Dongfang Lingdong, yang berada di belakang Yuan Kong Ming, menatap Ningki dengan mata sombong. Di sisi lain, ada juga sekelompok orang yang penasaran dengan Ningki. Hal ini terutama terjadi ketika mereka mengetahui bahwa Ningki adalah orang nomor satu di peringkat naga. Ketertarikan pada mata mereka menjadi semakin kuat. Selain selusin Dohuang puncak dalam kelompok ini, ada tiga orang yang oranya tidak lebih lemah dari kelompok Yuan Kong Ming dan Chu Feng. Mereka adalah dua wanita dan satu pria. Bai Xiao Lingyi, apa pendapatmu tentang orang ini? Salah satu wanita itu berkata dengan lemah. Tsu Ge Hui, ketika orang ini mengalahkan burung hantu kuno yang sunyi, dia hanyalah puncak Dohuang dan belum melangkah ke sembilan tahap hidup dan mati. Seorang tetua dari klan Bai Xiao pernah berkata bahwa jika tidak ada kecelakaan, orang ini dapat dengan mudah menjadi Do Sun. Bai Xiao Lingyi tersenyum. Kemudian, kedua wanita itu memandang ke arah pemuda pendiam dengan rambut sebatas pinggang dan wajah yang agak tampan. Kakak Ding, bagaimana menurutmu? Jika orang ini mati di tangan Hua Ye Yu, maka dia bahkan tidak bisa menjadi Do Song. Ding Yuan Ji berkata dengan lemah. Saudara Ding benar. Kedua wanita itu tersenyum dan mengangguk. 660. Perusahaan Perdagangan Longteng. Tempat ini dibagi menjadi bagian ramuan dan bagian perlengkapan pertempuran. Namun, yang ada hanya obat mujarab dan senjata tingkat bumi kelas atas. Pangkat surga ke atas berada di lantai dua. Ningki langsung menuju lantai dua dan kebetulan melewati Mujuner dan yang lainnya. Ekspresi mereka sedikit jelek, dan Ningki merasa penasaran. Saudara Ning, kamu tidak boleh naik. Mujuner ragu-ragu dan berkata pada Ningki. Ningki terkejut. Apa yang terjadi di atas sana? Orang gila dari klan Tuoba sedang bertarung dengan binatang iblis. Jika kamu ingin membeli ramuan, kamu harus menunggu sampai besok. Jika Ekshi berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu sampai besok. Ningki tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingatnya. Dia terus berjalan ke lantai dua setelah mengatakan itu. Tanpa pil penyembuhan ajaib, Ningki tidak merasa aman. Karena itu, dia tidak berencana menunggu hingga besok. Orang ini. Jika Ekshi melihat punggung Ningki dan mencibir, dia sedikit sombong. Mungkin dia tidak peduli dengan orang biasa karena dia menduduki peringkat pertama di peringkat naga. Kei Wei Tao berkata dengan acuh tak acuh. Apa hebatnya menjadi peringkat pertama di peringkat naga? Salah satu dari kita lebih kuat dari dia. Mubai bergumam. Mujuner berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu masih bisa mengatakan itu ketika dia berhasil menembus level Grandmaster? Mubai langsung tersedak. Ayo naik dan melihat. Jika Ekshi menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Sepakat. Sepakat. Mubai dan Kei Wei Tao masing-masing mengangguk. Melihat ini, Mujuner hanya bisa mengikuti mereka kembali ke lantai dua. Begitu Ningki mencapai lantai dua, dia melihat Fang Chun, Fang Mo, Duan Minglong, Duan Juntian, dan yang lainnya. Puluhan orang tampak menyaksikan pertunjukan tersebut. Di tengah lantai dua, ada seorang pria muda yang tampak berusia dua puluhan atau tiga puluhan, dan dia berhadapan dengan binatang iblis yang tingginya sekitar sepuluh kaki. Seluruh wajah binatang iblis yang setengah berubah ini ditutupi sisik hijau kecil, dan matanya memancarkan cahaya hijau redup. Jika orang yang pemalu melihat ini, mereka akan merinding. Ningki melirik atribut keduanya. Klan Tuoba, Tuoba King Feng. Level, Douzong bintang tujuh. Metode budidaya, tubuh api tidak bisa dihancurkan tingkat rendah yang berperingkat surga. Keterampilan bela diri, tinju buda lima api hijau tingkat rendah tingkat surga. Poin kesehatan, 1.150.000. Lebih dari 1 juta HP. Tampaknya di antara semua manusia yang pernah dilihat Ningki Douzong, orang ini adalah orang pertama yang menembus batas 1 juta nyawa. Peringkat tujuh binatang iblis tingkat menengah, ular neraka, HP 450.000. Iblis ular kecil, apakah kamu benar-benar ingin melawanku hari ini? Tuoba King Feng mencibir pada ular neraka. Lidah ular neraka Yin tiba-tiba menjentikan, dan semua orang merasa suhunya sepertinya turun lebih dari 10 derajat. Kemudian, ular neraka Yin tersenyum tipis dan berkata, Tuoba King Feng, menurut kalian manusia, kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati, kan? Bertarung sampai mati. Hahaha, hanya denganmu. Aku bisa mencubit ular kecil sepertimu sampai mati dengan satu tangan. Tuoba King Feng tertawa terbahak-bahak. Tingkat budidayanya memang lebih tinggi dari ular neraka kegelapan. Demonik bis kelas menengah peringkat tujuh paling banyak setara dengan Douzong bintang 4. Oleh karena itu, Tuoba King Feng tidak sesumbar. Namun, itu hanya untuk binatang iblis biasa. Semua orang tahu bahwa ular neraka Yin memiliki kemampuan magis bawaan. Itu adalah jalan yang menghubungkan neraka dan dunia manusia. Bintang 1 biasa Douzong tidak akan berani bersikap sombong di depan ular neraka Yin. Meskipun ular neraka Yin tidak menduduki peringkat tinggi dalam daftar peringkat manusia, itu karena ia jarang bertarung. Atau lebih tepatnya, hanya sedikit orang yang melihatnya. Mereka yang melihatnya kemungkinan besar akan dikirim ke neraka karenanya. Oleh karena itu, klan Baik Xiao hanya secara simbolis menempatkan ular neraka Yin pada peringkat ke-436 dalam daftar peringkat manusia. Saat ini, langkah kaki terdengar dari tangga. Itu adalah Baik Xiao Lingyi dan yang lainnya. Ekspresi Fang Chun sedikit berubah saat melihat Baik Xiao Lingyi dan Suge Hui. Setelah itu, dia melihat ke arah Ding Yuanji yang sangat tampan. Kilatan tajam melintas di matanya. Nona Lingyi, Nona Suge Hui, Anda juga datang. Fang Chun melangkah maju dan menyapa mereka dengan senyuman. Oh itu kamu. Suge Hui melirik Fang Chun dan menganggup pelan. Adapun Baik Xiao Lingyi, dia langsung mengabaikan Fang Chun. Sebaliknya, dia memusatkan pandangannya pada Tuoba King Feng dan ular neraka Yin. Hal ini khususnya terjadi pada ular neraka Yin. Sebagai murid klan Baik Xiao, dia secara alami mengenal semua ahli dari berbagai tempat seperti punggung tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ular neraka Yin, yang dikabarkan ditakuti bahkan oleh seorang Douzun dan termasuk dalam spesies yang tidak biasa di antara binatang iblis. Keingintahuan di hati Baik Xiao Lingyi langsung meningkat lebih dari seratus kali lipat. Dia diam-diam mengantisipasi dalam hatinya bahwa akan lebih baik jika Tuoba King Feng bertarung dengan ular neraka Yin di sini. Pada saat itu, dia akan dapat melihat apakah kemampuan magis ular neraka Yin sekuat yang dikabarkan. Kemarahan melintas di mata Fang Chun saat dia melihat Baik Xiao Lingyi mengabaikannya. Dia menggunakan tatapan yang sulit dideteksi untuk menyapu Ding Yuanji dengan cemburu sebelum dia mendengus dan mundur. Fang Mo dan Fang Bai bertukar pandang dalam pemahaman diam-diam ketika mereka melihat ini. Mereka menutup mulut dan tidak berbicara. Mereka telah mendengar bahwa Fang Chun telah diberi pelajaran oleh seseorang setengah tahun yang lalu karena dia mengejar dua wanita. Mungkinkah orang ini adalah Ding Yuanji dari klan Ding? Berbicara tentang Ding Yuanji, dia memiliki identitas lain. Dia adalah kakak Ding Ling, yang menjaga buku kehidupan dan kematian di Menara Kabut Awan di Kekaisaran Sembilan Prefektur. Karena Ding Ling menjaga buku kehidupan dan kematian, bahkan beberapa monster tua doseng menghindari menyinggung pasangan saudara kandung ini. Fang Mo dan Fang Bai diam-diam menilai Ding Yuanji ketika mereka memikirkan hal ini. Mau tidak mau mereka merasa sedih pada Fang Chun ketika mereka melihat bahwa dia bahkan tidak memandang Fang Chun. Bunuh aku dengan satu tangan. Klaim yang sangat berani. Ular neraka Yin mencibir. Dikatakan bahwa semua orang di klan Tuoba gila. Memang seperti rumor yang beredar. Bahkan jika para tetua di klanmu berdiri di depanku, mereka tidak akan berani menyombongkan diri seperti ini. Itu benar. Saya orang gila. Apakah kamu ingin mencoba? Tuoba King Feng tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya langsung diselimuti api, menyebabkan suhu yang tadinya turun kembali naik. Ning Ki hanya berencana membeli beberapa pil peremajaan keajaiban sesegera mungkin dan menunggu pelelangan rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun dimulai. Oleh karena itu, setelah melirik mereka berdua, dia berjalan langsung ke konter yang menjual obat mujarab. Apakah Anda memiliki pil peremajaan keajaiban tingkat surga? Beri aku selusin. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Suosh, suosh, suosh. Mata semua orang segera beralih dari Tuoba King Feng dan ular neraka yin ke Ning Ki. Banyak orang mengungkapkan ekspresi sombong. Sebelum dendam antara aku dan ular kecil terselesaikan, tidak ada yang bisa membeli apapun di sini. Kamu berasal dari keturunan klan mana? Di mana tetua klanmu? Kenapa kamu tidak membawanya pergi? Tuoba King Feng menatap Ning Ki dengan mata penuh niat membunuh. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Fang Chun, Bai Xiao Ling, dan yang lainnya. Selain Ding Yuanji, semua douzong yang dia lihat menghindari tatapannya agar tidak diganggu oleh orang gila ini. Aku sudah menyuruhmu untuk datang keesokan harinya, tapi kamu tidak mendengarkan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?